Halo selamat pagi listeners, buat kalian semuanya yang lagi berjuang sama morning routine-nya di tengah kemacetan, kalian harus atas banget ya. Pagi ini saya ingin beri salam paling hangat untuk semua komputer yang sedang memulai aktivitasnya. Pendengar, kalau kita ingat kata komputer pasti leket banget nih sama yang namanya keseksakan, polusi, sama kemacetan. Semoga kita semua selamat sampai jujuan. Sekarang sudah menunjukkan angka 88 juta pergerakan orang per hari. Sementara KRL ini daerah Tampung hanya 1 juta. KRL yang paling besar adalah angkutan masal. Jakarta tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya satu kerjasama dengan daerah sekitarnya. Kalau nggak dikoordinasikan, waduh. BPTJ ini menjadi penting untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan stakeholder. Kejar-kejaran nih kita sama pertumbuhan pergerakan orang gitu lah. Kenapa BPTJ dirasakan perlu? Yang pertama memang kita lihat bahwa pada saat awal mulai tumbuhnya kota DKI ini memang masih pergerakan orang didiominasi di dalam wilayah kota Jakarta. Tetapi semakin hari, tahun semakin bertambah, apa yang terjadi? Bahwa peledakan penduduk semakin menyebar. Bahkan tidak hanya di kota Jakarta saja, tapi juga sudah ada di beberapa daerah penunjang. Dulu Bapak Nas menginisiasi menyusun master plan transportasi DKI. Tapi pada saat menyusun master plan, ternyata nggak bisa hanya bicara Pemprov DKI. Tetapi juga bicara kota-kota atau daerah-daerah penunjang di sekitar Jakarta. Sehingga waktu itu diputuskanlah Jabodetabek. Nah tapi akhirnya ujung-ujungnya saya pikir ini nggak boleh nggak nih. Ya karena kalau nggak ada leading, yang meliding di Jabodetabek ini, dia ada yang meliding aja sekarang masih begini kan, apalagi nggak ada. Nah jadi dari situ kita diskusi, Pak Jokowi setuju dia bangun BPTJ. Utama daripada peran BPTJ adalah bagaimana BPTJ bisa mensinergikan pembangunan transportasi, khususnya ya transportasi di wilayah Jabodetabek. Ya tentunya BPTJ tidak bisa berjalan sendiri ya. Apapun pemerintah daerah juga harus ikut sertalah ya. Karena itu kan tujuannya Badan Pengelolaan Jabodetabek untuk mengkoordinir kegiatan atau transportasi di wilayah Jabodetabek. Kita lihat KPA-nya, K-Performance Indicators-nya RITJ sampai tahun 2029. Yang pertama adalah apa? Bahwa modal share harus mencapai 60%. Kemudian coverage angkutan umum harus mencapai 80%. Kira-kira sama dengan Singapura saat ini. Kemudian apa? Kecepatan rata-rata harus mencapai 30 km per jam. Kemudian yang berikutnya apa? Point to point waktu tempuh tidak boleh lebih dari 1 sengaja. Apalagi kemudian terus Perpindahan, pindah moda itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau orang pindah moda, dari satu titik ke titik yang lain, lebih dari 3 moda, orang cenderung malas. Kemudian orang untuk mendapatkan halter terdekat tidak boleh lebih dari 500 meter ya. Atau kira-kira 5, 6, 7 menit perjalanan kaki. Itu adalah KPI-KPI yang ingin kita capai. Sebenarnya bicara kemacetan tentu banyak solusinya. Yang pertama adalah kita bicara jangka yang sangat pendek. Bicara besok kita harus melakukan apa. Kemudian kita bicara jangka menengah, kemudian bicara jangka panjang. Bicara kebijakan terhadap pengaturan barang, logistik. Saring atau penyebab kemacetan tidak hanya perjalanan orang. Perjalanan logistik juga menjadi salah satu penyebabnya. Nah, oleh karena itu kita juga melakukan shifting. Shifting angkutan barang atau logistik dari road bis ke moda yang lainnya. Kita ingin bahwa perjalanan truk dari kawasan industri ke pelabuhan atau Tanjung Priok itu memang benar-benar efisien. Apa maksudnya efisien? Efisien artinya adalah bahwa truk yang dari kawasan industri ke pelabuhan Tanjung Priok itu memang dia benar-benar membawa barang ekspor. Kemudian truk yang kembali dari Tanjung Priok atau pelabuhan ke kawasan industri, dia membawa barang-barang impor. Nah, yang cukup mengembirakan adalah cakupan angkutan umum. Sekarang kita sudah 62 persen. Di akhir 2029, itu kita pinginnya 80 persen. Saya optimis ini akan tercapai. Kita melihat perilaku masyarakat. Masyarakat kita itu suka sulit untuk berpindah antar moda. Mereka lebih senang point to point. Nah, oleh karena itu, BPTJ membuat produk angkutan umum atau bus yang disebut dengan namanya Jabodetabek Residensial Connection. Kemudian juga kita punya produk lagi namanya Jabodetabek Airport Connection. Jadi ke bandara, mereka dari mall, dari permukiman, bisa langsung ke bandara. Itu kita siapkan. Tapi juga disiapkan yang reguler. Terus Jadodetabek reguler. Artinya, yang menengah ke bawah. Itu kita siapkan. Bahkan tidak hanya bus. Kita nanti sebentar lagi sudah bergerak kepada railbase. Kita pernah salah. Pernah semuanya berbasis jalan. Sehingga kita agak meminggirkan potensi-potensi yang sudah ada. Di bidang moda transportasi yang berbasis jalan yang memiliki kapasitas yang tinggi. Bicara jangka pendek yang besok bisa datang itulah kita melakukan rekaya salinitas. Nah, kebijakan yang mungkin yang menjadi teritori kami dalam hal ini kepentingan perubungan adalah misalnya kebijakan ganjil-genap. Sebenarnya banyak kebijakan lain, tapi yang bisa cepat itu hanya ganjil-genap. Jadi kalau bicara masalah asisten ganjil-genap di Kau Bekasi, persisnya di bidang tol. Kenapa dilakukan? Karena memang kita ingin mengurai kemacetan di jalan tol. Makanya kalau kita lihat ganjil-genap di bidang tol, itu hanya dilakukan di pagi hari saja. Kebijakan ini mampu mengurai kemacetan hingga 25 persen, menurunkan polusi udara dan meningkatkan kegunaan transportasi umum. Kebijakan ini akan diperpanjang hingga gelaran Asian Paragames 16 Oktober mendatang. Kondisi lalu lintas selama Asian Games kemarin itu terasa sekali berbeda. Di mana kalau kita lihat data-datanya ya, masa tempuh itu menurun. Kecepatan juga meningkat. Mengenai Asian Games, waktu itu kami diberi challenge. Apa tantangannya adalah bahwa menurut panitia penyelenggara, bahwa tramotasi atau waktu tempuh dari Wisma Atlet sampai kepada tempat-tempat pertandingan itu diberi KPI, K Performance Indicators. Apa KPI-nya? KPI adalah batas waktu, tidak mulai lebih dari 30 menit. KPI-nya terinspirasi penerapan ganjil-genap di pintu tol. Dan ini menjadi inspirasi kita semua, termasuk Pemprov RKI. Saya pikir Asian Games pembelajaran masyarakat buat tidak semua. Kenapa demikian? Karena pada set Asian Games itulah banyak kebijakan-kebijakan di bidang transportasi yang bisa dilaksanakan secara teori, bisa dilaksanakan dengan waktu yang cukup singkat. Awalnya sulit sekali kan, bicara ganjil-genap sudah dimantamerin aja kan, nah ini berani diperluas. Dan masyarakat akhirnya bisa merasakan, oh ternyata ganjil-genap diperluas dampaknya cukup lumayan gitu kan. Dan saya pikir momen Asian Games ini adalah momen yang bersejarah buat kebijakan atau rekaian seluruh lintas ke depan. Kemudian habis itu kebijakan yang jangka menengah, yang sifatnya lebih pada permanen, yang sifatnya lebih berkeadilan, yaitu namanya electronic advertising. Kenapa ERP dianggap lebih berkeadilan? Karena memang kalau kebijakan sebelum kan banyak kelemahannya ya. Nah seperti itulah, oleh karena itu ERP adalah kebijakan yang lebih advance ya kan. Maka saya katakan bahwa ganjil-genap itu nggak bisa tahan lama ya kan. Dia maksimal 2 tahun. ERP adalah satu solusi yang memberikan disintentif ya, bagi penggunaan angkutan ini. Income bagi kota, uang itu dipakai untuk mensubstidik angkutan masalah. Nah kemudian apalagi kebijakan jangka yang agak panjang, yang namanya transit-oriented development TOD ini. Kenapa? Karena TOD ini dibangun di simpul-simpul transportasi. Sehingga orang diberi kemudahan untuk berpindah muda dari satu muda ke muda yang lainnya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau lah nanti MRT jadi tahap 2, MRT Utara Selatan ya, kemudian MRT Barat Timur jadi. Kemudian Trans Jakarta beropsi optimal. Kemudian komputer lain bisa meningkat dari 1,2 juta menjadi 2 juta. Kita baru bisa mengangkut penumpang sekitar 8 juta, 7-8 juta ya. Pergerakannya 8-8 juta, gapnya masih cukup besar. Kita harus lebih membangun masif lagi ya kan. Sebenarnya kami ke puncak tidak sendirian. Sama, puncak juga kita bicara daya dukung. Maka itu kita menyosong namanya teklan Sipuncak. Puncak harus sudah selamatkan kembali. Ini harusnya diberi juga terus menyebut dengan baik. Dengan nilai positif ya, jangan merasa ini memang jadi kerangguan mereka. Nah ini untuk memudahkan masyarakat. Apakah itu cukup? Belum. Wah, kalau tantangannya banyak banget. Nomor satunya tadi, kalau saya ya, public transport dibagusin. Ponsen di public transport itu tidak akan berhasil mengakselerate secara bagus kalau kita tidak juga melakukan. Jadi ada push, pull policy itu makanya. Nah ini yang memang cukup. Saya bilang tantang bukan kerja berat ya, itu tantangan mencari peluang-peluang. Mungkin bukan hanya BPT, tapi hampir seluruh Indonesia lah. Karena transportasi tidak terlepas dari komitmen politik kepala daerah. Tapi ini menjadi tantangan menyadar komitmen kepala daerah kita butuhkan untuk memberikan pelayanan transportasi di daerah masing-masing. Power ataupun kemampuan untuk melakukan eksekusi koordinasi ini memang harus diberikan oleh autoritas yang lebih tinggi. Kalau perlu memang langsung dibawa presiden. Karena ini menyangkut satu megapolitan yang sangat penting. Jujur aja, saya melihat BPTJ ini ekspetasi saya dulu agak lebih tinggi karena dia harus dibawa presiden. Karena kalau dibawa presiden minimal kan dia bisa mengelola bukan hanya transportasi, tapi tata ruangnya. Jadi mungkin bagi mengelola tata ruang dan transportasi ya. Karena antara transportasi dan tata ruangnya menjadi satu persatuan. Jadi kita harus se-level itu. Dan BPTJ memang harus kuat. Kalau ditanya sistem transportasi yang ideal, gimana? Yang berpapak efisien, yang kedua green, yang ketiga smart, yang keempat impulsif. Ini adalah kota-kota aglomerasi di luar Jabotabek. Tetapi yang lima ini tidak se-komplikasi di Jabotabek. Kenapa? Mereka kan masih di bawah satu provinsi ya. Satu gubernur, satu kepala daerah. Tapi kalau Jabotabek ketiga. Jadi mostly Jabotabek lebih komplikasi ini. Once kita sukses menerapkan kebijakan di Jabotabek, pasti akan sukses di kota-kota aglomerasi yang lainnya. Justru saya berharap ini dengan pola BPTJ ini, nanti bisa menginspirasi ke daerah-daerah lain. Dan itu memang ada kemungkinan itu minimal nanti Ipokota negara baru. Pengurangan jalan itu akan berpengaruh kepada sisi demand. Sehingga orang mencari jalan tadi bagaimana mencapai tujuan dengan tidak hanya berpikir saya harus menggunakan kendaraan pribadi. Itu yang sebetulnya dicari gitu ya. Bagaimana masyarakat supaya cepat-cepat pindah ke anggotanmu? Tadi kan, yang pertama, infrastruktur yang dibangun harus terintegrasi. Terintegrasi secara fisik. Contoh sekarang di duku atas, terhubunglah di situ komputer line, kereta bandara, kemudian sudah ada yang mati, dan yang lama juga telah Jakarta. Itu adalah keterhubungan secara fisik. Apakah cukup? Masih belum. The last mile. Nah itu, semakin mudah, semakin orang akan mudah berpindah. Semakin sulit, orang akan melakukan kalkulasi. Apakah secara waktu dan biaya masuk nggak ini ke kantong saya? Tidak mungkin orang yang males berjalan kaki naik kangkutan lu. Nggak mungkin, kan? Almost impossible, ya kan? Oleh karena itu, kita melawan kempen. Kempen jalan hijau. Artinya apa? Supaya masyarakat terbiasa berjalan kaki, sehingga dia nanti otomatis berpindah kangkutan lu. Lihat sudiriman tamerin kita, trotowarnya sudah cukup lebar, ya kan? Bahkan jalan dikalahkan sekarang. Kita lebih berpihak kepada perjalanan kaki. Itu adalah mimpi besar dari BPTJ, supaya bagaimana orang sitting, orang berpindah dari jalan raya, menggunakan pemikuladi, tapi menggunakan pedestrian berjalan kaki. Jakarta tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya satu kerjasama dengan daerah sekitarnya. Maka di sini koordinasi merupakan satu keharusan. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Yang pertama, ego itu memang harus diturunkan. Ego masing-masing unit, ego masing-masing sektoral, ego masing-masing wilayah. Karena kita akan mencari satu titik solusi di mana sama-sama, secara bersama, itu dicari satu keseimbangan baru. Marilah kita berkolaborasi agar Jabodetabek menjadi satu kota yang ideal untuk melaksanakan kegiatan transposasi. Tantangan yang terbesar adalah memandukan antara sistem transportasi dan sistem land use, tata-kota dan tata guna tanah. Karena di Jakarta kita bentuk satu unit untuk mengkoordinasikan sistem transportasi. Tapi kan sistem transportasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi yang baik dalam sistem tata ruang, tata guna lahan. Dulu kita bicara keorientasi fisik, tapi ke depan sudah berubah orientasinya. Kenapa? Kita bicara sekarang, bicara pelayanan, bicara kenyamanan, oleh karena itu kita bicaranya faktor manusia. Kalau di negara maju, sekarang ada beberapa pengembangan baru di mana on demand itu bisa dilakukan lewat cell phone. Real time. Sehingga mobilitas dari misalnya jumlah bis, di titik mana berapa banyak segala macam itu bisa dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Kita bangun jalan itu buat pergerakan manusia, bukan pergerakan kendaraan. itu yang saya lihat ke depan BPTJ akan melakukan seperti itu yang kita harus support. Jadi kalau BPTJ ini saya pikir paling enggak Jabodetabek ini harus jadi contoh. ya harus jadi contoh. Karena kapasitasnya kuat, kapasitasnya besar. Kecuali kalau enggak ada kapasitas, kita bisa lemes ya. Saya kira kita harus mempunyai tekad untuk mengenai ya. Karena bagaimana pengeja kota itu harus menjadi tempat di mana layanan kepada warganya itu ke arah yang lebih baik. Nah inilah BPTJ hadir siap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!